Tunggal, anak tunggal, menikah. Sang suami menginginkan istrinya tinggal bersama sang suami bersama ibunya. Ibunya menginginkan. Di sisi lain juga begitu. Keluarga istri menginginkan tinggal di sana. Dan tampak dari wajah mereka harapan yang tinggi. Bukan sekedar harapan bahasa basi. Semua dua keluarga mengharap untuk bisa tinggal di sana. Kalau kita melihat keadaan semacam ini, ini problem atau nekmat sih? Kadang orang tidak mudah cerdas di dalam menanggapi hal-hal semacam ini. Kalau orang punya kejernihan hati dan pikir, menganggap ini adalah hal yang positif, nekmat. Yang repot adalah tinggal di sana. Dia nggak mau tinggal di sini, juga diusir. Itu yang repot. Soalnya berpikir di sana. Kadang cara berpikirnya itu yang salah. Kalau bikin rebutan, sebelumnya anda ini orang baik. Kan begitu. Tinggal setelah itu bagaimana cara mengolahnya. Makanya jangan dikit-dikit mudah mengagap itu problem, itu permasalahan dan sebagainya. Betul juga keberadaan ipar kita di rumah kita. Tinggal ipar ini laki atau perempuan. Jika saya laki-laki punya istri. Maka bisa ipar saya berarti adik ipar saya misalnya. Kalau tinggal dengan kami, Tentunya cara memandangnya adalah jangan hanya memandang bahwasannya. Jangan sampai memandang ini adalah beban. Akan tetapi kita bisa mengolah hati kita, ini adalah positif. Kenapa di saat kita pergi, istri kita ada yang nemeni? Bahkan mungkin, suasana rumah lebih hidup. Karena tidak hanya berdua dan sebagainya. Nah, ini seharusnya tidak boleh gampang menjadikan sesuatu yang bukan problem jadi problem. Bahkan kalau orang hebat, problem pun akan mudah diselesaikan karena kecerdasannya. Ini seperti itu. Jadi, jangan sampai urusan tempat tinggal jadi sebab permasalahan dalam rumah tangga. Kita mau tinggal di mana? Apakah di keluarga istri, di keluarga suami? Tidak penting. Jadi, jangan sampai gara-gara yang semacam ini lalu menjadi sebab percekcokan dan perselisihan. Dan kami ingin menginginkan bahwa semua keluarga itu biasa dengan musyawarah, bukan diktator. Bukan menantang suami yang mengatakan, harus di sini, kalian tidak mau. Tidak perlu seperti itu. Atau istri, ngambek kalau tidak mau di sini. Masa hidup semacam itu? Akan, tapi bagaimana kita itu menjadikan hidup kita itu adalah damai? Kalau menginginkan sesuatu, kita hadirkan keinginan tersebut dengan bermusyawarah, ngobrol, komunikasi. Maka diantaranya, kunci suksesnya, seorang yang menjadi rumah tangga, di saat masih ada mertua, ada orang tua, ada ipar adalah komunikasi. Kuncinya di situ, komunikasi yang baik. Setelah anda menyaksikan video ini, jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW.